Hey, welcome back to my channel Tahu nggak, apapun yang teman-teman bilang hari ini kemungkinan besar akan jadi kenyataan di masa depan karena itu hati-hati dalam memilih apa yang akan teman-teman katakan ini bener-bener kenyataan dan aku udah ngalami sendiri jadi sekitar tahun 2017 waktu itu kan aku kuliah sambil freelance nah jadi waktu itu aku mau ketemu klien di suatu kafe nah waktu itu udahlah ketemu klien kan aku buat tipe orang yang nggak terlalu sering megang hape jadi aku yaudah matiin datanya habis itu hape aku taruh di tas jadi aku bukan tipe orang yang megang hape kemana-mana nah waktu itu aku lupa naruh hape di tas akhirnya aku taruh di meja nah terus udah itu aku taruh di meja akhirnya hilang karena kan aku merasa ah ada di tas kok tetapi pas aku cek di tas nggak ada dan yang aku ingat terakhir kali adalah hapenya aku taruh di atas meja dan pas aku cari di meja ya nggak ada udahlah hilang entah diambil orang entah jatuh terus dikira sampah nggak tahu deh gimana intinya waktu itu hapenya hilang dan satu-satunya keputusan adalah aku ya harus beli hape lagi kan nggak mungkin pinjem hapenya orang nah waktu itu akhirnya aku nyari-nyari hape ke suatu konter resmi nah terus ya nyari yang resmi karena aku nggak terlalu ngerti spek hape jadi ya mending nyari yang resmi-resmi aja daripada nanti ya nggak tahu kan dikasih yang BM atau apa karena aku juga nggak ngerti nah akhirnya apa itu ke konter resmi nah udah itu ditawarin lah seperti biasa kalau misalnya kita mau beli satu produk pasti ditawarin harga yang paling mahal kan nah terus udah itu ditanya emang budgetnya berapa terus aku merasa ya kan 1,5 juta lah soalnya aku merasa nggak pernah punya hape di atas 1,5 juta jadi kalau misalnya punya hape di atas itu tuh mahal banget buat apa sih punya hape mahal-mahal kan terus udah itu akhirnya ditawarin dikasih tahu lah dijelaskan lah speknya terus ya ngerti nggak ngerti juga sih sebenarnya ini speknya maksudnya apa cuma intinya kalau misalnya yang waktu itu ditawarin yang harga 2,4 juta dan hape yang sekarang aku pakai Redmi Note 5 Pro itu ya masih bisa bertahan dengan speknya ini sampai beberapa tahun ke depan yang artinya durability-nya kan panjang maksudnya nggak apa ya tahun depan itu masih bisa kepake udah nggak ketinggalan udah nggak ketinggalan jaman gitu masih bisa dalam waktu lama terus aku mikir yaudah lah dengan sangat berat hati aku beli hape seharga 2,4 juta tersebut dan aku ngerasa mahal banget buat apa sih beli hape semahal ini gitu kan ya aku juga bukan tipe orang yang ganti-ganti hape sebentar-bentar ganti iPhone ganti Samsung kayak gitu enggak jadi aku ya ganti hape kalau rusak atau kalau nggak kalau hilang nah karena waktu itu hilang ya jadi aku harus ganti hape ya yaudah akhirnya aku beli nah karena aku merasa itu mahal banget terus aku berkata ke diriku sendiri yang aku masih ingat sampai sekarang ini hape harga 2,4 juta minimal nih ya hape ini nggak boleh konsumtif aja nggak boleh cuma dipake stalking-stalking orang lihat sosmed doang ini hape harus menghasilkan lebih dari harganya dia ya kalau harganya dia 2,4 ya minimal dia menghasilkan sesuatu di atas 2,4 ya kalau hape kan nggak mungkin bertelur ya jadi ya gimana caranya dia harus bisa mendapatkan klien lebih banyak bisa dipake buat jualan, promosi, marketing atau apapun lah waktu itu nggak kepikiran gimana caranya ini sebuah hape harga 2,4 juta bisa menghasilkan lebih dari itu dan satu tahun kemudian ini hape udah menghasilkan banyak harganya bisa menghasilkan puluhan sampai ratusan kali dari harga hapenya ini jadi apapun yang sekarang teman-temanmu bilang ya katakan yang baik-baik ke diri sendiri itu karena yang waktu itu aku juga mikir ya kayak nggak masuk akal nggak logis nggak tahu caranya gimana itu bisa tercapai tapi aku ngomong kayak gitu setelah ngomong kayak gitu yaudah bekerja jangan habis ngomong gitu yaudah diam aja deh ya nunggu nanti hapenya bertelur sendiri atau tiba-tiba nemu hape di jalan gitu yang nggak gitu juga ya setelah kita mengatakan sesuatu habis itu yaudah kita kerja keras disitu tapi apapun yang kita katakan itu ada yang maham mendengar yang tahu nih kalau yang kita bilang ini itu bakal diwujudkan kayak gitu ini adalah salah satu ya aku bilang salah satu dari apa yang aku bilang dan diwujudkan persis seperti yang aku bilang karena banyak yang aku doain yang aku bilang itu diwujudkannya nggak sama persis bisa dalam bentuk lain ataupun yang lebih baik dari itu nanti aku cerita lagi di vlog selanjutnya ya jangan bosen-bosen dengar ceritanya terima kasih dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat silahkan sharing ke teman-teman kamu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih